Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Romo Magnis bahwa pemimpin yang lebih menarus utamakan kepentingan keluarga dan kelompok mendayagunakan kekuatan dan kekuasaan yang ada pada dirinya demi memenangkan keluarga dan kelompoknya tidak lebih dari seorang pemimpin mafia Pernyataan ini ditanggapi banyak orang dengan sinisme bahkan mungkin hinaan dan cacian Saya sebaliknya menyatakan bahwa pernyataan itu 100% benar Dan saya juga ikut terkejut karena pernyataan itu dengan berani diungkapkan oleh Romo Magnis yang saya tahu efeknya akan sangat panjang dan beresiko besar karena beliau akan menjadi hujatan, makian, cacian, dan bulian banyak orang Dan itulah saat ini yang dialami, dirasakan oleh Romo Magnis Saya sendiri merasa bahwa pandangan Romo Magnis itu tepat, benar, itu tidak berlebihan Kadarnya sudah pas Tidak ada pemimpin yang dibangun di atas kepentingan keluarga dan kelompok Demi kepentingan bangsa Itu omong kosong Dinasti politik yang dibangun pada ujung-ujungnya Naturalnya, pokok dasarnya Tidak lain dan tidak berlumat Demi mengakumulasi kekuasaan di lingkungan keluarganya Dengan cara itu dia bernegosiasi dengan para pemilik modal Itulah yang kita sebut kelompok-kelompok yang melahirkan oligarki baru Itu sekelompok penguasa yang bernegosiasi dengan pengusaha Lalu berdasarkan itu mereka membuat ketentuan yang seolah-olah itu demi kepentingan rakyat Tapi pada dasarnya adalah demi kepentingan kelompok mereka saja Oleh karena itu, saya setuju 100% dengan pernyataan Romo Magnis Yang menyebut pemimpin modal itu adalah pemimpin mafia Mafia dimana saja tidak pernah berpikir tentang bangsa dan negara Mafia dimana saja bahkan rela menghabisi nyawa Orang yang menghalang-halangi mereka Demi tujuan keluarga dan kelompoknya Hanya itu yang dipikirkan oleh kaum mafia Nah kenapa saya katakan Romo Magnis itu berani Karena orang setua beliau yang bayangan kita ingin menikmati hari-hari tuanya dengan tenang Tapi berani mengambil resiko datang untuk bersaksi di depan hakim mahkamah konstitusi Menyatakan sesuatu yang pasti akan mendapatkan reaksi begitu besar dari masyarakat Tapi beliau siap Itu yang membuat saya salut dan respek kepada Romo Magnis Orang-orang Buddha seperti saya Kalaupun bisa disebut Buddha Belum tentu seberani apa yang dilakukan oleh Romo Magnis Tapi kenyataannya Romo Magnis melakukan itu Bahkan beberapa orang yang mengetahkan membuli pernyataan Romo Magnis itu disebut Romo Magnis dengan sengaja menjatuhkan dirinya masuk ke kolong sebuah politik yang kotor Bahwa politik itu adalah kotor Iya justru karena mungkin kotorlah maka Romo Magnis datang ingin membersihkannya Sebab politik yang kotor di tangan kaum indik cendikawan akademisi rohawan yang bisa diarahkan kembali untuk baik Dan tentu saja para akademisi Para cendikawan rohawan yang seperti Romo Magnis Tidak dalam tensi membuat politik semakin kotor Suara Romo Magnis ini hampir bersamaan dengan ratusan suara yang dikemukakan oleh banyak akademisi Dan juga intelektual guru besar di Indonesia Yang menyuarakan keprihatinan yang begitu besar terkait dengan pertumbuhan, perkembangan dan naik kelasnya Praktek politik dinasti atau dinasti politik Yang sekarang tidak hanya marah di lingkungan penyelenggara pemerintah di tingkat kamupaten, kota dan provinsi Tapi sekarang dengan sata nyata dipraktekkan di tingkat presiden Sebuah pemimpin yang kita anggap, kita rasakan, kita inginkan Untuk tampil sebagai negarawan, sebagai contoh, sebagai suri teladan Bahwa masih ada di republik ini yang orang dengan kekuasaan yang paling tinggi Tapi berani mengatakan tidak terhadap keluarganya Dan lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas Yaitu kontestasi di antara anak bangsa yang tidak melibatkan keluarga dirinya Itu yang sebetulnya diharapkan Itu yang sebetulnya kita inginkan Maka pernyataan Romo Magnis itu adalah pernyataan Yang menggambarkan, mewakili pikiran ratusan akademisi intelektual Dari Sabang, dari ujung barat sampai ujung timur republik kita Yang gelisah, yang khawatir bahwa republik ini dikelola Dengan cara-cara yang berpatokan pada kepentingan keluarga maupun kelompok Dan gejala ini makin terlihat menjelang pelaksanaan klikada Dimana calon-calon kepala daerah itu beririsan Dengan kepala-kepala daerah yang sedang berkuasa Atau anggota-anggota DPRD yang sedang berkuasa Bahkan di tingkat nasional Ada gejala yang makin membesar Dimana anggota legislatif kita Diwakili oleh mereka yang beririsan dengan dinasti politik Dan gejala ini makin membesar Dan khawatiran itulah yang mengakibatkan orang seperti Romo Magnis Mengingatkan saya dari awal tentang bahaya dari dinasti politik ini Kawan-kawan sekalian yang berbahagia Jika para intelektual akademisi seperti Romo Magnis lebih kita curigai Dan jika para politisi yang kita tahu hari ini berkata A besok berkata B Atau hari ini berkata A tapi bertindak B Lebih kita yakini, kita percayai dan kita pandang orang yang lebih jujur Itu memang tanda-tanda ada yang sangat serius di dalam bangsa itu Dan Romo Magnis telah menyatakan dengan terbuka masalah itu Terima kasih Romo Magnis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh